Sindiran Amanda menopo kepada Memes dan Hilda soal tersiasiakan oleh Bili. Sesan sameh tancap gas. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Panas lagi. Sentilan Amanda menopo kepada Memes dan Hilda soal perjuangan sia-sia kepada Bili. Sesan sameh tancap gas hubungan Bili Sabutera akhir-akhir ini menjadi bulan-bulanan netizen. Bahkan para penggemar adik kandung mendiang Olga Sabutera itu terbelah menjadi pro dan kontra. Lanjut, baru-baru ini Bili Sabutera kembali terlibat dalam sebuah proyek acara di salah satu televisi swasta bersama mantannya, Susan sameh. Namun sebelumnya acara dimulai, rupanya sempat menjadi percakapan antara Bili Sabutera dan Susan sameh. Bili yang berjalan menuju mobil sang mantan menjelaskan bahwa suasana hati Susan sameh sedang tak baik. Benar saja, saat bertemu dengan Bili, Susan sameh tampak sedikit kesal. Kenapa sih? Emang aku salah apa? Aku minta maaf kalau aku punya salah. Ucap Bili sebagaimana yang dikutip dari kanal Youtube Bili Sabutera. Demi mencairkan suasana, Bili menawarkan diri untuk membawa barang. Namun Susan menegaskan bahwa dia masih marah pada Bili dan tak terpengaruh dengan rayuannya. Bukan berarti dengan kamu bawain aku gak marah ya, kata Susan dengan nada ketus. Susan berkeras hati memaafkan Bili. Dia mengaku sebenarnya tak ingin pergi syuting lantaran sikap sang mantan yang membuatnya kesal. Sumpah ya gara-gara semalam aku udah males banget kesini. Mau ketemu sama kamu tuh males banget. Ujar Susan sameh. Usut punya usut ternyata Bili Sabutera sempat menegur Susan sameh karena sulit dihubungi masalah pekerjaan. Bili pun menduga Susan sedang asik berjengkrama dengan pacarnya hingga tak bisa menjawab panggilan dari kru televisi. Mendengar tuduhan Bili Sabutera, Susan pun geram. Dia menjelaskan saat itu dirinya sedang makan. Namun Bili terus menekan Susan dan menyinggung masalah pacar sang mantan. Jengkel tak tertahan. Susan yang sedang memegang botol minum di tangannya lantas hampir menyerem muka Bili dengan air. Namun hal itu tidak terjadi dilakukan. Dia hanya meninggikan nadawa suara memberi pembelaan saat ditelepon dirinya benar-benar sedang makan. Lagi makan astagfir waladhim gendut. Ujar Susan sameh. Tak ingin keadaan semakin rumit, Bili pun akhirnya berhenti menghakimi Susan dan meminta maaf sambil membentak balik sang mantan. Ia aku minta maaf, kata Bili Sabutera dengan suara lantai. Wadidaw. Memes Prameswari akan bergabung dengan Rans Angels, Bili jadi pemain Rans Jelegon. Teran jambikan dengan mantan kekasihnya, Rafi Ahmad mulai menampakkan keseriusannya mengawal hubungan Bili Sabutera dan Memes Prameswari lanjut. Akhir-akhir ini artis Memes Prameswari dan presenter Bili Sabutera dikabarkan sedang dekat. Kedekatan Memes Prameswari dan Bili Sabutera ini bermula dari acara OVJ. Melihat kedekatan tersebut, netizen sering menjodoh-jodohkan Memes Prameswari dan Bili Sabutera. Netizen mendukung hubungan yang lebih serius dari Memes Prameswari dan Bili Sabutera ini. Sebelumnya, Bili Sabutera pernah berpacaran dengan Amanda Manopo namun kandas. Ditanya Ramadhan tahun ini, Memes Prameswari menjawab dengan sedih. Pasalnya Memes Prameswari belum bisa berkumpul dengan keluarganya. Ramadhan kali ini sebenarnya agak sedih, soalnya Ramadhan tahun lalu bisa kumpul. Apalagi tahun lalu aku full di rumah Surabaya, kata Memes Prameswari. Dikotip dari tasikmalayapikiranrakyat.com Apalagi ini puasa sendiri terus, nanti ada larangan mudik. Jadi, ini pertama kalinya aku lebaran gak bisa bareng keluarga. Cerita Memes Prameswari Ini berarti dirinya harus menjalani lebaran seorang diri di perantauan. Literary sendiri disini, sedih banget. Lanjut Memes Prameswari Rencana kedepannya Memes Prameswari akan mudik setelah larangan mudik selesai. Plainnya mudik setelah mudik selesai mungkin akhir Mei atau awal Juni, kata Memes Prameswari. Selama menjalani Ramadhan dan lebaran bersama keluarga, Memes Prameswari juga mengungkapkan sering berziarah ke makam kakek dan neneknya. Jadi yang biasa ke makam kakek dan nenek sekarang jadi gak bisa, katanya. Dia pasti ada acara sama keluarganya. Kak Billy pasti selebrit itu sama keluarga sih. Cuma kabar-kabar gitu doang, kata Memes Prameswari. Kalau aku sih sendiri dulu. Lanjut Memes Prameswari Sementara itu, Billy Saputra sendiri tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan lebih serius dengan Memes Prameswari. Iya temenan sama Memes, kita kan gak tau kedepannya seperti apa. Sekarang ini just profesional saja, kata Billy Saputra. Billy Saputra pun mengaku baru mengenal Memes Prameswari beberapa bulan akhir ini. Pas keputus dari Amanda Manopo, Billy Saputra dekat dengan Memes Prameswari. Dalam vlog bareng ini kita meresani, Memes memperlihatkan pesan manis dari Billy. Di kesempatan itu, Nicky menasehati Billy agar tidak mudah dimanfaatkan perempuan. Ibu tiga anak ini juga memberi dukungan jika Billy menjadi cinta dengan Memes. Ini pelajaran untuk Billy ya, supaya dia gak gampang digecoh lagi sama seorang perempuan. Kata Nicky di kanal Youtube Langit Entertain yang tayang pada Kamis 29 April 2021. Memes kemudian bertanya tentang kebenaran pemberitaan Nicky yang sering disebut ikut campur urusan as para Billy. Namun Nicky justru menyebut ada mantan Billy yang jual diri. Kalau dulu dia beranggapan gue sebagai kakak dia, dia pasti denger omongan gue, ujar Nicky. Karena kan yang dipacar-pacarin sebelum-sebelumnya kan cabai-cabaian. Akhir-akhir ini nama Memes Prameswari dan Billy Saputra tanpa tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terlebih setelah netizen Indonesia terang-terangan berharap Memes Prameswari dan Billy Saputra lanjut ke hubungan yang lebih serius. Namun, baru-baru ini Memes Prameswari mengungkapkan ada pria lain yang ternyata juga tengah mendekatinya saat ini. Berdasarkan pengakuan tersebut diketahui sosok pria ini juga berprofesi sebagai selebriti, yaitu penyanyi. Ramainya perbincangan tentang kelanjutan hubungan Memes Prameswari, Billy Saputra, dan penyanyi ganteng tersebut membuat Dini Darko melakukan penerawangan. Lewat channel Youtubenya, ahli tarot Dini Darko menerang bagaimana nasib hubungan Billy Saputra dan Memes Prameswari setelah kemunculan sosok penyanyi ganteng. Dini Darko mengungkapkan kemungkinan besar Billy Saputra sendiri telah mengetahui siapa sosok penyanyi ganteng tersebut. Ini orang yang dia penyanyi, ganteng, terkenal, romantis, dan tengah mengincar Memes Prameswari. Harusnya Bang Billy sudah tahu, ungkap Dini Darko dikutip dari channel Youtubenya. 29 April 2021 Semenjak popularitas pasangan Billy Saputra dan Memes Prameswari membuat penyanyi ganteng tersebut semakin gencar mendekatinya. Berdasarkan hasil kartu tarotnya, Dini Darko menilai sosok penyanyi ganteng merasa makin terancam. Jika nanti Billy Saputra makin serius mendekati Memes Prameswari. Selain panik, cowok ini kayaknya mulai merasa apalagi setelah berita ini muncul, ia kayaknya mulai melangsungkan lebih gencar lagi di waktu mendatang. Lanjut, Dini Darko Tidak berhenti di situ, lewat terawangan kali ini Dini Darko memperkirakan akan jatuh kemana pilihan Memes Prameswari antara Billy Saputra atau sosok penyanyi ganteng. Terawang kartu tarot Dini Darko mengungkapkan nasib hubungan Billy Saputra dan Memes Prameswari bisa berakhir baik. Dini Darko mengungkapkan kemungkinan pada akhirnya Memes Prameswari akan memilih Billy Saputra ketimbang sosok penyanyi ganteng tersebut. Di antara penyanyi ini boleh dikatakan Memes ini lebih memilih Bang Billy, jelas Dini Darko. Terkait terastu orang tua, Dini Darko menilai bahwa mama dari Memes Prameswari telah memberikan sinyal hijau jika sang anak memilih Billy Saputra. Di bergok di dalam mobil, Hilda Fitrikan minta putusan hati kepada Billy Saputra. Memes berikan jawaban emosional perjalanan asmara Billy Saputra dengan Memes Prameswari sepertinya tidak berjalan mulus. Bagaimana tidak? Satu persatu mantan pujaan hati presen terkundang itu menghampiri. Usai Susan Sameh, kini giliran Hilda Fitrikan mendekat. Lanjut kabar kedekatan artis Billy Saputra dengan penyanyi Memes Prameswari menjadi sorotan netizen. Hal itu karena Billy Saputra dan Memes Prameswari berhasil menciptakan kemestri yang kuat dan keduanya terlihat serasi disandingkan di berbagai kesempatan. Sehingga tidak sedikit netizen yang menjodoh-jodohkan Billy Saputra dan Memes Prameswari. Kemudian, Billy Saputra dan Memes Prameswari pun sudah angkat bicara menjelaskan mengenai kedekatan mereka. Keduanya kumpak mengatakan bahwa mereka hanya sebatas teman dan mereka kerja saja. Tetapi Billy Saputra mengatakan tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya mereka bisa menjadi pasangan. Ia temenan sama Memes, kita kan gak tahu kedepannya bagaimana. Tetapi intinya untuk sekarang ini just professional aja, kata Billy Saputra. Dekatlah dekat sama Memes, baru saja kenal. Memes baru beberapa bulan. Tambahnya. Lebih lanjut kata Billy Saputra, banyak netizen mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk dia dan Memes. Oleh karena itu, Billy merasa bersyukur atas hal-hal positif yang diterima dari para penggemar. Billy pun mengatakan bahwa dia dan Memes juga saling mendukung satu sama lain. Hal itu bisa dilihat dari kerjasama mereka dalam membuat konten. Kita juga sering bikin konten bareng. Gue menawarkan Memes dan dia menerima. Dan banyak orang mendoakan kita ucapnya. Bahkan Billy Saputra dan Memes Prameswari pun telah diramalkan oleh beberapa orang bahwa keduanya memiliki kecocokan satu sama lain.